Intro Saya berada di BSD untuk menyampaikan inspirasi dari kawasan ini Tips mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Margot Huffley Yang isinya mengenai tips bagaimana mempersiapkan anak menghadapi ujian Nah tips pertamanya, hindari anak, jagai anak, jangan sampai dia stres Langkah awalnya misalnya berdoa, dimulai dari tujuh hari di muka, 6 hari, min 5, min 4 Tujuannya apa? Anak menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Kamu hebat sekali nak, kamu sudah belajar, kamu luar biasa soal hasil nanti, apapun bersyukur Nah jadi belum-belum sudah dikasih tahu bahwa apapun hasilnya Mama bersyukur, Papa bersyukur, kamu bersyukur ya Jangan sebaliknya, diancam, awas kamu ya nanti kalau sampai nggak ranking Awas kamu, dia stres Kalau stres, orang itu gampang lupa Orang stres itu pelupa, nanti nilainya malah jelek Aja anak untuk siap, bersyukur, berserah Namun usaha sekuat mungkin dalam menghadapi ujian sekolah Supaya anak tidak stres menghadapi ujian Maka perlu diajarkan bahwa belajar itu gaya hidup Ujian itu bagian dari kehidupan Nah contohnya misalnya ketika saya dan anak-anak Waktu mereka masih SD, masih kecil-kecil sekarang mereka udah kuliah Udah terbentuk polanya Kami mau liburan ke Bali Wah lalu saya bilang waktu ngepakin baju-baju Itu bawa masukin ke koper ya latihan soalnya Lah ini kan kita mau liburan Ya belajar itu bukan untuk ujian gitu Belajar itu hidup gitu ya Dalam arti hidup itu ya tidur 7 jam, makan 3 kali, belajar 1 jam Nah bagian dari rutinitas hidup itu belajar gitu Oh gitu ya Pak, iya Pak juga bawa buku Nah jadi ketika malam tahun baru, malam natal, malam lebaran Kita pergi liburan di hotel, di kamar Maka ada waktu untuk belajar Mengerjakan soal, latihan-latihan soal Wah istri saya paling hebat dalam mengumpulkan soal-soal ujian Dari kakak-kakak kelasnya tahun-tahun sebelumnya Atau beli buku di toko ada ya Mengenai buku latihan soal Nah itu menjadi bagian rutinitas Akhirnya ketika mau ujian Masih ada waktu untuk main Karena hidup itu main gitu kan Ada waktu untuk musik, hobi Karena hidup itu hobi Jadi ketika besok ujian gak stres Ya sudah belajar ya Pak, udah biasa Udah hafal, tenang Karena dia tenang, otaknya hebat Hasilnya luar biasa Misalnya prestasi anak itu betul-betul mengkhawatirkan Hampir gak naik kelas Nah dalam hal ini boleh gitu ya Panggil guru les supaya dia memberikan les kepada anak Jauh-jauh sebelumnya gitu ya 6 bulan di muka, 3 bulan di muka Supaya dia lebih siap menghadapi ujian Ada cara lain yang lebih bijaksana Kalau misalnya les itu butuh biaya gitu ya Ya ini butuh biaya juga Misalnya dengan cara mengundang teman-teman si anak Yang bagus dalam mata pelajaran Dimana anak lemah datang ke rumah Ya kan susah Makanya ada caranya gitu ya kan Oh teman itu sukanya apa Suka main, suka catur, suka makan Makanya suka ini, suka itu Ketika datang semuanya disediakan Percaya saya namanya anak Suka main, suka makan Artinya jadikan rubah kita markasnya Bagi anak-anak dan teman-temannya Maka anak akan belajar bersama teman Nah beberapa anak itu ada yang Kalau dengan teman belajar Itu lebih nyambung Wah diajari teman lebih ngerti Diajari guru stres Diajari guru les stres malah gitu ya Kenapa? Bahasanya berbeda Sesahabah anak itu mengajari dengan bahasa anak-anak Dengan logika anak Bagaimana si anak mengerti Dia terengar kepada temannya Gini loh Oh iya ya Kalau temanku yang ngajari Aku ngerti ma Nah sudah ya Biaya makan itu kan sama dengan biaya les mungkin Bahkan mungkin lebih murah Tapi anak mendapat suasana belajar yang lebih senang Lebih bahagia Lebih nyaman Dan siap menghadapi ujian Tips berikutnya adalah Jaga kesehatan anak Dengan tidur yang cukup Dan juga dengan sarapan Kalau sarapan itu energi Kalau orang tidurnya kurang Nanti stres ya Perlupa lagi Lalu kalau enggak sarapan Nanti juga Dia energi otaknya kurang Kalau sarapannya kebanyakan Ngantuk dia Maka perlu bijaksana dalam hal Mempersiapkan ujian ini Orang tua bersikap yang tepat Anaknya bahagia Dia siap Maka hasilnya Pasti maksimal Orang tua yang bijaksana Melahirkan Anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari BSD Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton